Nah sahabat petani semuanya dimanapun anda berada seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya untuk melakukan pengukuran pH tanah kita membutuhkan alat yang disebut dengan pH meter Nah di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita meningkatkan pH Teman-teman semuanya sesuai dengan anjuran teman-teman semuanya untuk meningkatkan pH tanah dibutuhkan yang namanya kapur dolomit Kapur dolomit itu biasanya dipakai oleh orang-orang umum untuk meningkatkan pH tanahnya Tetapi yang menjadi permasalahan adalah berapa dosis yang tepat untuk meningkatkan tanah anda Untuk dosis yang tepat teman-teman semuanya itu tidak ada yang sama Semuanya berbeda tergantung dari hasil pengukuran anda menggunakan pH meter ini Misalnya teman-teman semuanya ya ketika ditancak disini kemudian keluar hasil yaitu adalah 5 Artinya ketika anda ingin meningkatkan ke angka 6,5 Maka 6,5 dikurang 5 berapa? 1,5 Nah artinya dibutuhkan 1,5 tingkatan pH teman-teman semuanya untuk menuju ke 6,5 Ingat teman-teman semuanya tancapin dulu alat ini Kemudian ketika diketahui ternyata hasilnya adalah misalnya 4,5 dan anda ingin meningkatkan ke angka 6,5 Maka anda membutuhkan nilai 2 teman-teman semuanya Dan anda tahu ternyata 1,5 dan 2 itu sangat-sangat berbeda teman-teman semuanya Dan saya akan jelaskan secara detail teman-teman semuanya melalui tabel di samping saya Silahkan dilihat tabel di samping saya ini Jelas teman-teman semuanya disana Kelihatan bahwa ternyata jumlah kapur yang harus ditambahkan ketika pH yang ingin anda tingkatkan itu adalah 1,5 Sebesar 5,23 teman-teman semuanya Tetapi ketika pH yang ingin ditingkatkan itu 2,0 atau 2 tingkatan pH Maka jumlah yang harus ditambahkan sebanyak 6,83 Jadi berbeda ya teman-teman semuanya Maka ketika orang bertanya oh tanah saya masang Berapa jumlah kapur atau dosis kapur yang harus saya tambahkan Jawabannya tidak bisa langsung dijawab Kecuali anda harus melakukan pengukuran Dan berapa tingkatan pH yang ingin anda tingkatkan Gitu teman-teman semuanya Misalnya lagi ada kasus misalnya di daerah sini ya teman-teman semuanya Di daerah sini saya sudah melakukan pengukuran Ternyata di daerah sini ketika saya tanjepin menggunakan pH meter di sini Hasilnya 6,0 teman-teman semuanya Sementara misalnya nih saya pengen meningkatkan pH nya di sini menjadi 6,5 Berarti saya membutuhkan 0,5 tingkatan pH Maka berapa sih jumlah kapur yang harus saya tambahkan di areal sini Misalnya teman-teman semuanya Maka kita lihat tabel di samping ini Diketahui bahwa untuk meningkatkan 0,5 tingkatan pH Dibutuhkan 2,08 ton per hektare teman-teman semuanya Itu kebutuhan kapurnya Nah mungkin jadi pertanyaan bagi anda adalah Bagaimana jika lahan saya adalah 1000 meter persegi Maka cukup dikalikan saja 1 hektare itu 10.000 meter persegi ya teman-teman semuanya Dan anda ketahui bahwa lahan anda itu 1000 meter persegi Artinya 1000 dibagi 10.000 meter persegi Jawabannya adalah 0,1 gitu ya teman-teman semuanya Ketika anda sudah tahu bahwa lahan anda itu luasannya adalah 0,1 hektare Maka cukup kalikan saja Misalnya anda ingin meningkatkan 0,5 Berarti disini diketahui 2,08 ya ya Jumlah kapur yang harus anda tambahkan Maka kalikan luas lahan anda adalah 0,1 hektare Dikali 2,08 Disini 2,08 ya teman-teman semuanya Maka didapatkan hasil yaitu adalah 0,208 ton Atau kalau kita kalikan jadi kilo Menjadi 208 kilo gitu ya teman-teman semuanya Jadi jika memang lahan saya 1000 meter persegi Dan ketika saya tancap disini hasilnya adalah 6 Dan saya ingin meningkatkan menjadi 6,5 Maka saya membutuhkan 208 kilogram Gitu teman-teman semuanya Dan silakan disini bagi teman-teman semuanya yang masih bingung bagaimana caranya menghitung Silakan tuliskan di kolom komentar lahan anda berapa Kemudian jumlah pH anda berapa Tingkatan pH anda berapa Yang ketika anda tancapin disini berapa Nanti kita akan sama-sama hitung di kolom komentar ya teman-teman Teman-teman semuanya saya akan bantu untuk menghitungnya juga Silakan tuliskan di kolom komentar berikut ini Nah teman-teman semuanya Perhitungan kedua adalah Mungkin bagi anda yang mungkin bertani Holtikur tua Contohnya misalnya cabai Terong misalnya atau tomat Nah anda bisa melakukan perhitungan kebutuhannya dengan cara berikut ini teman-teman semuanya Pertama ketahui dulu berapa luas bedingan anda Tahu bedingan kan bedingan itu guludan-guludan atau petak-petak seperti itu ya teman-teman semuanya Tempat anda nanam cabai misalnya Nah anda ketahui ternyata Lebar dari bedingan anda adalah 1,2 misalnya ya teman-teman semuanya 1,2 kemudian panjangnya adalah 30 meter ya misalnya Nah 30 meter Jadi anda ketahui bahwa luas dari bedingan anda adalah 36 meter persegi Gitu ya teman-teman semuanya Nah kemudian ketika ditancap ke bedingan anda ternyata pH nya adalah 5 teman-teman semuanya Berarti ketika anda ingin meningkatkan menjadi 6,5 maka dibutuhkan 1,5 Dan anda ketahui juga bahwa 1,5 itu kebutuhan dari kapurnya adalah 5,23 ya teman-teman semuanya Jadi 5,23 Maka disini yang perlu anda ketahui dulu adalah Berapa luasan dari bedingan anda jika dihitung dalam 1 hektare Maka 36 dibagi 10 ribu Nah 10 ribu teman-teman semuanya Jawabannya adalah silahkan gunakan kalkulator anda juga teman-teman semuanya Jika memang anda ingin menghitung dengan cara yang lebih cepat Jadi 36 dibagi 10 ribu Nah hasilnya 0,0036 ya teman-teman semuanya 0,0036 Nah ini hektare dihitung Nah kemudian hasil dari sini dikalikan dari berapa jumlah rekomendasi dari tabel berikut teman-teman semuanya Ternyata diketahui adalah 5,23 Maka disini 0,036 0,0036 ya teman-teman semuanya Dikali 5,23 Jawabannya adalah 5,23 ya teman-teman semuanya Hasilnya adalah 0,018 ya teman-teman semuanya 0,0188 hasilnya Hasilnya adalah 0,0188 ton teman-teman semuanya Atau kalau kita konversikan atau kita ubah menjadi kilogram jawabannya adalah 18 kilogram Jadi dalam satu bedingan itu Teman-teman semuanya harus melakukan pengapuran sebanyak 18 kilogram Jadi kalau Anda sudah tahu misalnya 1 bedingan itu 18 kilogram Dan Anda punya bedingan sebanyak 30 Maka silahkan dikalikan 18 kilogram kali 30 bedingan Kalau Anda punya misalnya 20 bedingan Maka silahkan dikalikan 18 kilogram kali 20 bedingan Gitu teman-teman semuanya Saya yakin ketika Anda sudah meningkatkan pH dalam kondisi yang normal Maka semua unsur hara disitu dapat bisa terserap oleh tanaman Dan otomatis tanamannya pasti sehat ya teman-teman semuanya Artinya ketika tanamannya sehat Itu dia tidak perlu terlalu banyak nutrisi segala macam Karena apa? Karena orang yang sehat itu teman-teman semuanya Itu pasti jarang sakit Begitu juga tanaman Ketika tanaman itu sehat Pasti dia tidak akan mudah untuk sakit ya teman-teman semuanya Nah inilah strategi yang teman-teman semuanya dapat lakukan Untuk membuat tanamannya tumbuh dengan baik Subur dan bisa menghasilkan yang luar biasa Gitu ya teman-teman semuanya Jadi teman-teman semuanya ya Ini pengalaman saya Jadi pengalaman saya Waktu itu saya ketemu dengan seorang petani Dan saya jelasin tentang cara ini Dan kebetulan beliau mau menerapkan pengukuran pH Dan mau juga untuk penerapan dari kapordoromi pada lahannya Teman-teman semuanya Nah hasilnya ternyata Ketika beliau menerapkan ini ya teman-teman semuanya Di lahan cabai Berbanding dengan yang sebelumnya Ternyata hasilnya luar biasa Ada peningkatan sebanyak 2 kali lipat hasil panen Dibandingkan dengan yang sebelumnya Padahal dosis pupuknya sama Cara pengolahannya sama Kemudian cara perlakuannya sama Hanya dengan kita meningkatkan pH Di angka normal Entah 6,5 atau 7 Anda mau yang berapa 6,5 atau 7 ya silahkan teman-teman semuanya Tapi kemarin itu saya rekomendasikan cuma 6,5 Ternyata ketika beliau mau meningkatkan menjadi 6,5 Hasilnya bisa meningkat 2 kali lipat Ternyata luar biasa kan Nah disitu teman-teman semuanya Manfaat dari kita meningkatkan pH Kita gak usah hitung-hitungan uang ya teman-teman semuanya Gak usah hitung-hitungan berapa duit yang bakal kita dapatkan ketika kita panen yang belipah Tidak Ketika teman-teman semuanya disini Melihat tanaman teman-teman semuanya Subur Bagus Menghasilkan yang luar biasa Kira-kira investasi untuk mengeluarkan dari kapur dolomit itu sudah terbayar Betul tidak kira-kira teman-teman Nah Dengan tanamannya subur Bagus Kemudian tumbuh dengan subur Kira-kira hati itu senang ya Tidak teman-teman semuanya Maka uang yang kita belikan untuk meningkatkan pH itu sendiri Sudah terbayarkan dengan kesuburan tanah itu sendiri Dan saya yakin juga ketika Anda melihat tanaman Anda tumbuh subur Tumbuh maksimal Pasti teman-teman semuanya kebahagiaan yang teman-teman semuanya dapati Oke Terima kasih sudah menonton video saya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika memang Anda masih penasaran atau masih bingung Atau perlu sesuatu yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton